9 Februari Nota kesepahaman tersebut dilakukan dalam sosialisasi implementasi Dewan Pers dengan Polri yang berlangsung di Polda D.I.A. Kegiatan tersebut diadiri bagi irmanan, selaku Ketua Dewan Pers dan Timur Pradopo selaku Jenderal Polisi. MOU tersebut dilakukan untuk koordinasi demi terwujudnya penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan Pers yang berimbang, akurat, tidak beritikat buruk, dan menghormati supremasi. Seperti yang tertuang dalam Nota Kesepahaman bahwa Dewan Pers merupakan lembaga independen yang berfungsi untuk mengembangkan kemerdekaan Pers, meningkatkan kehidupan Pers nasional, memberikan pertimbangan, dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan Pers. Sementara Polri merupakan lembaga yang bertugas selaku alat negara, pemelihara keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayuman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka keamanan dalam negeri. Sementara itu Dewan Pers mendorong agar sejumlah pasal pidana dalam KUHP yang kerap dipergunakan menjerat wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistik agar tidak digunakan lagi. Beberapa diantaranya adalah pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, dan pasal 310 KUHP tentang pencembaran nama baik. Agin Praditya Suryadi Febrianto, ADTV